Eh, sampai nih Subscribe Berdata Sub indo by broth3rmax Halo guys, kembali lagi di channel kegabutan kita Channel Giboboy Gaming Jadi guys, di video kali ini Gua nurutin permintaan subscriber Untuk main di seating Katanya dia dapet Red Hair King di seating Gimana keseruannya Gimana gua dapet apa enggak itu Red Hair King Saksiin video ini guys Guys Jadi, sorry bener guys Ketika gua nyoba ini, gua gak rekaman Jadi, ini Sempet ngerekam Cuman videonya aja Kalo untuk guanya Gak sempet ngerekam diri sendiri ya Jadi Gua disini tuh tetep Ngikutin saran dia Pake 2 skill Lady Luck Gua pake Guanping Sama Genji ya Kalo untuk kudanya Gua pake kuda yang punya Vansaddle Ini walaupun level 4 Tapi ada Vansaddle-nya ya guys ya Terus Untuk kuda Satunya juga gua pake Vansaddle juga Nah mainnya di seating ya Terus gua disaranin Suruh bunuh Sasaw langsung Jadi gua langsung naik kesini guys Ambil jalan pintas Yang lebih cepat gitu Ini juga bisa ya guys Buat farming kuda Bener katanya Soalnya kita bisa langsung bunuh Sasaw-nya Sama kayak kita main di Guandu Kita langsung bisa bunuh tuh Yansaw-nya Disini juga kita bisa langsung bunuh Asal ngikutin jalan yang gua lewatin ya guys Nah kita ambil dulu kotak kudanya disini guys Jadi biar kita dapet 3 kuda ya Semua gua lewatin guys Hanya lewat aja Terus kita naik kesini Nanti kita lompat-lompatin aja Langsung ke Sasaw-nya Kayak yang diminta sama Abang tadi itu Nah langsung aja Kita cari si Sasaw Sasaw biasanya langsung ini guys Nguarin batu-batu Lucu gitu Biasanya Hati-hati ya Jadi mainnya AC aja Kalau bisa Nah Disini Sasaw langsung gua bunuh guys Gak pake lama Karena Abang itu ngasih taunya gitu Dia dapet letter king Langsung bunuh Sasaw-nya Katanya Jadi gua lakuin juga tuh Kita langsung bunuh Sasaw-nya Ya guys Kita dapet apa gak ini guys Nah gua siksa dulu ya guys Dia tadi ngelewatin gua guys Oke guys Bismillahirrahmanirrahim Semoga dapet Oke sempurna ya Level 5 ya Untuk yang ini Tapi He is Miss He is miss Tapi heavenly physics Oke Genji Oke kita gagal guys Disini Alhamdulillah guys Kita dapet guys Walaupun bukan red hair king Tapi ebon king Berarti Work ya Untuk Caranya yang disiting Oke gengs Jadi guys Ada request juga nih Untuk Senjata bang Kalau senjata itu Ininya apa aja bang Apa namanya Kegunaannya Skill-skillnya Oke disini Gue sedikit ngejelasin ya Kegunaan Kegunaan dari Skill-skill senjata Dimana ya Gue juga agak lupa nih Nyarinya Oh disini ada gak Skill weapon Oh iya Ada gengs Disini guys Ternyata Kita dari Liu Bei dulu aja Yang banyak senjatanya Yang udah gede Oke Besok kita skill Karakter Sekarang skill weapon Dulu Karena ada permintaan Oke guys Jadi guys Disini skillnya Ada airwaves Beresek Rainbow spirit Sama flash Oke Sebentar Eh Salah guys Kita buka Lewat Dalem aja Ya guys Lebih enak Ngejelasin Tunggu Kita bukalah Dalem Masing aja ya Untuk mapnya Misal Liu Bei Satunya Dua lah ya Biar enak kan Satunya Kita pilihin Lubu Lubu Mana lubu Lubu Oke gengs Jadi guys Jadi guys Disini Gue lagi pake senjata yang ada True Musso Balance Rainbow Spirit Sama Arrow Sage Arrow Sage Oke Kalau untuk True Musso Jadi ketika kita Ngelakuin Mencet 0 Jadi dia itu Seperti Kayak darahnya lagi kecil Darahnya udah tinggal dikit Jadi ada efek Lebih nyakitin Buat nyakitin Ketika kita Ngelakuin Lagi ngelakuin Musso attack Alias mencet 0 Kalau balance Itu Meningkatin Senjata kita Sering Deadlock Deadlock Itu kayak Setun lah Jatuhnya Kalau di Musuhnya Kalau Rainbow Spirit Itu Buat Cepat ningkatin Rainbow kita Jadi Dua kali lipat lah Kalau kita Ngajar Dapet 10 Combo Satu Bar Rainbow Naik Nah Kalau kita Pake Rainbow Spirit Bisa 2 Bar Kalau untuk Arrow Kamu Akan Kayak Mengindari Dari Arrow Dari Panah Ketika Panah Itu Nyerang Mana lagi Oke Airwave Airwave Itu kayak Nambahin Gelombang Gelombang Udara Gitu Jadi Kalau kita Mencet kotak Terus Ada gelombang Udara Kemana Mana Nah Itu Sakit Juga Gelombang Kalau Flash Main Install Defet Kita bisa Membuat Musuh itu Instant Kita Bunuh Adalah Pokoknya Pernah Kita Tiba Tiba Musuh Semuanya Mati Yang Didekat Kita Itu Karena Ada Efek Flash Dari Flash Ini Yang Belum Flash Udah Rainbow Udah Airwave Udah Bersek Bersek Itu Ningkatin Apa Ya Namanya Ningkatin Kayak Demek Kita Lah Gitu Tapi Dia Itu Bikin Defense Kita Nurun Yes Jadi Ya Bagus Si Di satu Sisi Serangan Kita Kuat Tapi Defense Kita Agak Lemah Apalagi Sebelum Udah Ini Udah Concentration Nama Mystic Seal Yang Belum Jadi Kalau Untuk Concentration Itu Bikin Si Musuh Kita Itu Cepat Naik Nya Guys Jadi Ketika Kita Apa Namanya Musuh Kita Ngajar Kotak Kotak Musuh Itu Cepat Naik Terus Musuh Kita Juga Kalau Kita Lagi Musuh Atk Lebih Kuat Musuh Lebih Sakit Mystic Steel Bikin Senjata Kita Lebih Kuat Apalagi Senjata Yang Elemen Ada Elemen Setiap Senjata Ada Elemen Kayak Api Es Jadi Lebih Sakit Lebih Sering Keluar Misalnya Kita Pakai Yang Es Sering Ngebukuin Orang Senjatanya Kalau Pakai Api Kalau Kilat Dia Kesam Berpetir Ini Udah Udah Juga Kayaknya Itu Aja Eh Kok Aku Udah Sari Sari Weapon Lagi Weapon Lagi Mana Arrow Sudah Ringu Udah Mystic Udah Balance Udah Concentration Udah Memang Cuman Sedikit Skill Skill Oh Leech Belum Leech 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 Ini Gue Kurang Paham Tapi Your Left Got Recover Slekes When You Infield Heavy Demag On Enemy Enemy Kalau Dari Penjelasan Disini Ini Kayak Dia Tung Cover Apa Demag Yang Berat Ke Musuh Jadi Kayak Nambah Apa Namanya Semakin Darah Kita Semakin Rendah Semakin Sakit Demag Kemusuhnya Kalau Menurut Gue Segitu Kayaknya Segitu Artinya Searching Aja Guys Udah Udah Kayaknya Udah Semuanya Guys Gak Ada Lagi Kan Karena Emang Cuman Segitu Guys Emang Cuman Segitu Aja Guys Gak Ada Lagi Apa Mau Gue Tambahin Apa Skill Skill Oh Ya Ada Yang Nanya Juga Guys Terkait Rainbow Bang Gimana Cara Rainbow Infinity Jadi Gue Kalau Biasa Main Gue Yang Penuhin Rainbow Dulu Nah Ini Rainbow Rainbow 3 Nah Dynasty 5 Ini Beda Jadi Kalau Kalian Buat Kombo Itu Bukan Ningkatin Senjata Tapi Ningkatin Rainbow Biar Kombonya Banyak Jadi Rainbow Itu Dibikin 3 Rainbow 3 Kita Ambil Dulu Rainbow 3 Terus Dibawah Kita Terus Nanti Ada Rainbow Infinity Nah Kalau Ada Rainbow Infinity Ini Biasanya Kombonya Udah Maksimal Bener Bener Banyak Kita Pencet Kotak Terus Kombo Terus Dia Gak Bisa Kotak Dua Kali Terus G3 Gak Bisa Jadi Dia Cuman Bisanya Kotak 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 Untuk Dinasti 6 Bang Kok Beda Dinasti 6 Emang Dia Yang Sekian Aja Dulu Yang Dari Guap Makasih Yang Udah Nonton Jangan Lupa Like Share Comment Semuanya Terus Support Gua Ya Guys Makasih